Halo pemirsa, jumpa lagi di channel aku Endang Minggi pada video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat ayam lengkuas yang enak sekali biasanya ayam lengkuas ini ada di rumah makan padang kalau kita kesana biasanya pasti ada ayam lengkuasnya dan ayam lengkuas yang kita bikin ini rasanya tidak kalah dengan yang ada di rumah makan padang oke, kalau kalian mau tahu bagaimana cara membuat ayam lengkuas ini tonton video saya sampai selesai dan jangan lupa di subscribe, like, komen, share dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya bila saya upload video terbaru maka kalianlah yang menerima pemberitahuan pertama dari aku oke, ayo kita mulai aja ya nah, sekarang saya ajak pemirsa untuk pergi ke kebun belakang rumah untuk mengambil beberapa bumbu-bumbu yang saya tanam sendiri jadi enggak usah beli ini aku ambil lengkuasnya ini lengkuasnya sudah banyak sekali buahnya sudah aku pindahkan jadi sudah punya beberapa pohon jadi yang ini karena terlalu tua sudah terlalu banyak buahnya siap dipanen maka aku ambil aja sebongka karena persediaanku sudah banyak untuk membuat ayam lengkuas ini soalnya lengkuasnya membutuhkan lengkuas yang sangat banyak nah ini yang aku tanam ini lengkuas merah jadi enggak keras beda dengan lengkuas yang hijau atau yang putih itu itu sangat keras kalau dibuat bumbu kalau lengkuas merah ini seperti lengkuas muda jadi empuk tidak terlalu keras nah ini aku ambil juga beberapa lembar daun jeruk purut ini pohon jeruk purut saya ini sudah besar sudah aku potong atasnya beberapa kali dan sudah berbuah lebat sekali nah ambil secukupnya aja kemudian ini aku ambil daun salamnya ini daun salamnya karena musim panas ya yang tua-tua ini kayak ada bintik-bintiknya itu ada kotor ini karena kurang air ya jadi aku ambil yang agak muda yang daunnya bersih aku ambil juga sebongka jahe nah sekarang sudah semua sekarang siap untuk eksekusi kita bikin ayam lengkuasnya sekarang bahan-bahan untuk membuat ayam lausnya ini tentu saja bahan utamanya ayam sudah saya bersihkan ini bisa dibuang kulitnya jadi suka hati mau pakai kulit silakan mau tidak silakan ini saya pakai 1 kilo ayam yang sudah saya bersihkan kemudian bumbu-bumbu yang dihaluskan lengkuas ini saya pakai 300 gram lengkuas jadi untuk membuat ayam laus ini lengkuasnya harus banyak ya ini aku bisa lebih ini 300 gram bisa pakai lebih juga kemudian 8 siung bawang putih 1 ruas jahe kemudian aku pakai serai serai ini ambil yang bagian putihnya saja seperti ini karena nanti akan dihaluskan 2 ruas kunyit 5 butir kemiri 1 sendok makan ketumbar bubuk setengah sendok makan merica bubuk kemudian bumbu yang tidak dihaluskan ini serai pakai 2 batang serai kemudian dikeprek 3 lembar daun jeruk purut dan 3 lembar daun salam telur 3 butir ini karena saya pakai ayam kampung ukurannya sedeng-sedeng tidak terlalu besar aku pakai 3 kalau ayam yang besar-besar ayam biasa itu telur biasa bisa memakai 2 saja cukup tapi alangkah baiknya memakai 3 butir telur untuk ayam yang ukuran sedeng kemudian yang kecil segini sebetulnya harus pakai 4 pakai 3 bisa dan untuk seseningnya garam kaldu bubuk penyedap rasa dan gula ini untuk seseningnya suka-suka ya bisa pakai bisa tidak kalau tidak suka penyedap rasa bisa di skip pakai garam saja sama kaldu bubuk bisa ini tercerah dan suka-suka saja oke sekarang kita mulai dulu ya nah ini karena ukuran rawasnya ini bahannya banyak ya maka harus dihaluskan dahulu atau dihaluskan sendiri ya ini bisa diparuh juga tetapi karena supaya lebih mudah lebih gampang aku mau blender aja tetapi harus diiris-iris tipis iris tipis biar blendernya nanti tidak usah ini aku pakai lengkuas yang merah aku tanam sendiri secara organik jadi lengkuasnya ini lebih empuk dan tidak terlalu keras tetapi kalau pakai lengkuas yang biasa itu yang putih itu pakai yang mudah yang nanti tidak terlalu keras tidak terlalu ketika lengkuas yang terlalu 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 sampai melihat jajah ke juga tidak terlalu cepat tidak terlalu mengek tidak terlalu dalam jumlah banyak seperti ini jangan menggiling terlalu banyak ya kasih separuhnya saja atau giling dua kali menjadi dua kali biar nanti tidak rusak nah ini lengkuas yang sudah dihaluskan ini ini tadi aku kasih air supaya agak apa lembut gitu ya tetapi ini teksturnya masih bagus masih berserat tidak terlalu lembut dan juga tidak terlalu kasar sekarang ambil sebuah wadah wadah nanti untuk merebus ayamnya ya supaya menghemat wadah langsung aja aku letakkan ini bumbunya tadi lengkuatnya di atas vajan seperti ini biar menghemat wadah enggak terlalu banyak cucian nanti haluskan bawang putih ini supernya tidak kotor ya bekas menghaluskan lengkuas tadi kemudian masukkan jahe kunyit gemiri dan ini serai yang diambil putihnya aja masukkan aja dihaluskan sekalian kemudian masukkan ketumbar tubuhnya dan juga merica tubuhnya masukkan sedikit air biar dan nanti bumbunya betul-betul halus nah ini bumbunya sudah halus sekalian aja campur di apa lengkuas yang sudah dihaluskan tadi di atas wajan masukkan dicampur aja masih ada sisa-sisa bumbunya aku kasih air sedikit di kojeraki ya emang kalau mau dibuang nah seperti ini sudah masukkan daun salam kemudian masukkan serai yang sudah dikeprek masukkan pula daun jeruk yang sudah dibuang tulang-tulangnya bagian tengah lalu diaduk aja dicampur biar rata masukkan pula seseningnya gula pasir garam kaldu bubuk dan juga penyedap rasa campur supaya rata nah kalau sudah rata masukkan ayamnya jadi tidak usah ditambahin air karena bumbunya ini sudah berair tadi nah jadi tidak usah ditambahin air ini kalau bumbunya nanti mau menghasilkan yang banyak tinggal dikalikan dua aja ini kalau sudah rata sekarang direbus hidupkan kompor kita akan merebusnya nah ini saya pakai ayam apa boiler ayam biasa jadi merebusnya ini tidak perlu terlalu lama beda dengan ayam kampung ya merebusnya harus lama kalau ayam kampung tetapi rasanya juga kalau ayam kampung lebih nikmat nah ini aku tutup aja biar cepat empuknya ini aku tambahin lagi garamnya karena cicipi tadi belum asin asinnya kurang pas nah ini aku mau coba cicipi lagi mungkin asinnya pas nah sekarang sudah pas sudah nikmat tinggal direbus hingga daging ayamnya empuk nah ini ayamnya sudah empuk nah ini juga apa airnya sudah menyusut sedikit menyusut airnya nah ini kalau tadi bumbunya nggak usah dikasih air cukup air yang dari apa dicampur ketika kita menggiling bumbu ini nanti ayamnya ini matangnya pas dan juga nanti bumbunya ini nggak usah ditiriskan dulu baru digoreng jadi pas ya nanti bumbunya ini tinggal digoreng aja jadi nggak terlalu membutuhkan waktu yang lama nah ini sudah keringkan bumbunya biarkan mengering sedikit lagi nah ini sekarang bumbunya sudah mengering sudah menyusut ayamnya juga masih utuh tetapi sudah empuk dagingnya dan kompornya dan biarkan ayam dingin ini ayamnya sudah dingin sudah aku pisahkan dari bumbunya ini sudah dingin nah nah ini bumbunya sudah aku pisahkan dari ayamnya ini tidak usah bumbunya ini tidak usah ditiriskan dipisahkan dari airnya karena tadi sudah menyusut sudah agak kering seperti ini jadi tinggal digoreng aja jadi kalau bikin lagi pemirsa bikin lagi saya sarankan tidak usah pakai air terlalu banyak pakai air cukup dengan menggiling bumbu itu aja sudah cukup karena nanti juga ayamnya mengeluarkan air dan minyak oke sekarang langkah selanjutnya ya sekarang pecahkan telur nah telur yang sudah dikocok lepas tadi masukkan ke dalam daging ayamnya latakan dan siap untuk digoreng sekarang panaskan minyak agak banyakin nggak papa nanti sisa minyaknya dipakai untuk menggoreng bumbunya kalau sudah panas masukkan ayamnya balik supaya tidak gosong jaham adik panas 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 selamat menikmati nah ini minyaknya memang berdui ya karena ada telurnya telur itu membuat minyak seperti ini tapi tidak apa-apa nah ini sekarang sudah kecoklatan sudah gari oke selamat menikmati bisa minyak untuk mengoreng ayam tadi sekarang kita pakai untuk mengoreng bumbu meskipun berbuih tidak apa-apa ya karena memang bukas telur atau telurnya pasti aduk aja hingga bumbunya nanti kering jadi meskipun minyaknya berbuih pakai aja nggak apa-apa ini goreng terus hingga bumbunya kering ini sudah agak kering tapi belum bener-bener kering jadi terus digoreng ini sengaja ini apa daun-daunannya ini bumbu kayak serai daun jeruk daun salam belum saya buang biar tambah tambah berasa nanti kalau sudah kering bisa dibuang kalau dibuang dahulu nanti apa kurang berasa bumbunya kurang mantap goreng terus sampai kering bumbunya sudah mulai kering sudah mulai kecoklatan kalau sudah seperti ini matikan kompor diangkat kemudian ditiriskan supaya minyaknya terpisah dari bumbunya matikan kompor yang tiriskan nah biarkan terpisah dulu dari minyaknya dan biarkan dingin biar ini minyaknya sudah terpisah kemudian kalau mau lebih kering lagi terbebas dari minyak atau semaksimal mungkin minyaknya sedikit tiriskan di atas tisu supaya apa tisu nya ini menyerap minyak-minyak yang ada di bumbu ini sekarang siap untuk dipleting nah ini ayamnya sudah aku taruh sini sini coklatnya dapat ya enggak terlalu kuning juga enggak terlalu coklat garing enak sekarang bumbu yang sudah kering atau serundengnya tadi dikasih diatasnya dipleting seperti ini nah ini karena takaran bumbunya tadi jadi sebenarnya menghasilkan banyak sekali ini sisikan dahulu ini daun-daunnya nah ini ayam lausnya sudah jadi rasanya sangat enak nikmat tomato kotot dan tidak kalah dengan yang ada di rumah makan padang sangat nikmat sekali jadi kita enggak usah beli lagi bisa bikin mencoba bikin sendiri di rumah nah sampai di sini ya video saya jangan lupa di like subscribe comment like share dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru maka kalianlah yang menerima pemberitahuan pertama dari aku oke bye